Yang juga jadi sorotan, Saudara Supriyani, Guru Honorar SD Negeri 4 Baitoko Nawe Selatan menyatakan mencabut surat kesepakatan damai dengan orang tua siswa yang diduga dianiaya. Surat kesepakatan damai sempat ditanda tangani Supriyani saat pertemuan pada 5 November. Supriyani mencabut surat kesepakatan damai karena merasa tertekan sehingga tidak sempat membaca dan memahami isi surah. Pertemuan Supriyani dengan Aib Dawi Bowo di inisiasi Bupati Konawe Selatan. Supriyani mengaku memberikan tanda tangan terhadap surat pernyataan berdamai namun bukan mengakui kesalahan. Dan disitu isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, pemintaan maaf atur damai. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Disitu pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Disitu saya disuruh tanda tangan. Ibu merasa tertekan tidak dengan pertemuan itu. Ibu merasa di jebak atau tidak? Bagaimana sampai pertemuan itu langsung? Ibu merasa tertekan tidak dengan pertemuan itu langsung. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Danggab pertemukan Supriyani dengan Aib Dawi Bowo Hashim. Agenda pertemuan tersebut dalam rangka mendamaikan polemik antara Supriyani yang dituduh menganiaya anak didiknya yang merupakan anak Aib Dawi Bowo. Pertemuan digelar di rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan.